oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat berjumpa kembali di channel kelas desain saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kelas desain semoga channel ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua yang bergabung di channel kelas desain oke video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat atau memodelin pot bunga menggunakan program sketchup itu sendiri oke langsung saja kita mulai videonya kita akan mulai dari step by step mulai dari paling awal oke pertama saya akan membuat mediannya terlebih dahulu ya mediannya saya akan buat kotak disini saya menggunakan satuan cm ya saya akan buat ukuran 100,100 100,100 saya buat kerja seperti ini ya ini saya buat 100 sini juga 100 kemudian ini pakai kotak seperti ini ya kemudian ini tingginya yang tingginya saya buat 1 meter ya saya buat 1 meter seperti ini nah seperti ini saya akan buat profilnya saya akan tekan control ini mungkin saya buat 5 5 cm 5 cm kemudian ini 5 juga kemudian yang diatasnya saya buat kira-kira 7 oke seperti ini ini saya buat keluar seperti ini ini saya buat 5 kemudian ini 5 ini juga saya buat 5 seperti ini ya kemudian ini saya ambil tangan-tangannya disini oke nah seperti ini oh sorry ini tangan-tangannya saya buat keluar seperti ini kemudian yang ini saya keluarkan sejajar dengan ini kemudian ini mediannya seperti ini ya oke nah seperti itu baik sekarang ini garis-garisnya saya buang ini saya rapikan kita rapikan dengan sempurna seperti itu oke nah ini sudah jadi mediannya seperti ini kemudian ini saya buat my group setelah itu saya buat garis bantu pas di posisi midpoint seperti ini ya oke midpoint kemudian saya buat radiusnya saya buat radius di posisi ini untuk pot bunganya ya untuk pot bunganya seperti itu kemudian kita menggunakan circle circle kemudian side-nya kita rubah disini ya 48 supaya lingkarannya lebih sempurna kita rubah 48 enter oh sorry ini tidak berubah ya oke saya ambil saya rubah 48 enter tidak berubah tidak apa-apa saya buat saja disini radius 60 oh sorry radius 30 ya karena diameternya 60 bagian bawah saya ulang ya saya ulang ya ini side-nya 48 tidak bisa berubah ya oke tidak apa-apa kalau tidak bisa berubah ini oke ini saya buat radius 30 diameternya 60 ya ini radius 30 enter nah seperti ini kemudian tinggi potnya saya buat 50 cm ini ya 50 cm 50 cm oke seperti itu kemudian untuk diameter atas untuk pot bunga kita buat 120 diameternya ya berarti ini radius 60 enter nah seperti ini oke nah setelah itu saya buat garis lain biasa seperti ini lurus saja pas sampai disini ya setelah itu ini tanpa samping saya buat disini tingginya kira-kira 5 cm kecil ya saya akan coba buat 10 oh sorry setikan lurus ke atas ini 10 oke ini tidak terlalu tinggi ya oke ini saya rasa tidak terlalu tinggi seperti itu kemudian kita gunakan 2.1 setelah itu kita kita ke kesini saya akan coba seperti ini kita ketampai samping right ini ya nah oke kira-kira seperti ini modelnya oke pas seperti ini setelah itu saya buat garis lain kesini nah setelah itu kita follow me kita klik ini garis yang terluar yang lingkaran kemudian kita pilih perintah follow me ya saya ulang ya caranya kita klik ini garisnya kemudian follow me terhadap ini nah sudah jadi ya seperti ini oke ini adalah medium portnya sangat mudah sangat mudah sekali sekarang kita akan buat ketebalan portnya akan coba buat ketebalan port disini kita pakai ini ya saya menggunakan join push pull plugin join push pull teman-teman bisa mendownloadnya di sketchup creation disini saya akan tunjukkan lokasi downloadnya saya mendownloadnya di website sketchup creation teman-teman bisa download disitu oke saya tunjukkan sketchup creation nah disini saya download plugin saya ke plugin store pastikan teman-teman sudah punya akun jika belum punya akun silahkan register terlebih dahulu disini supaya bisa mendownload berapa plugin sketchup itu sendiri kalau punya akun saya tinggal login kebetulan saya punya akun jadi saya tinggal login saja karena saya sudah membuat sebelumnya teman-teman boleh membuatnya disini ya nah setelah itu kita ke plugin store plugin store teman-teman tinggal ketik join join push pull join push kita cari tekan enter disini jangan push pull interaktif kalian tinggal download disini tinggal download jika mau berdonasi boleh lakan ini update 2019 ya ini update teman-teman harus mendownload free downya juga ketika sudah mendownload ini free download seperti itu supaya nanti bisa terinstall jadi teman-teman tinggal download disini setelah ini download akan ini sudah terdownload setelah 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 itu sudah didownload tinggal kita ke window ya kemudian extension manager install extension nah disini tinggal open sudah akan terinstall ya oke seperti itu ya langkah-langkahnya untuk mendapatkan yang ini nah ketika sudah terdownload dan sudah diinstall pastikan restart kembali sketchupnya ya kita tutup kemudian buka kembali seperti itu nah setelah selesai seperti ini tinggal kita pakai follow push pull boleh ya kita seperti ini kemudian klik nah teman-teman bisa masukkan seperti ini mungkin ini 6 cm saya coba 6 cm setelah itu saya buat nah ini sudah ya oh sore seharusnya ada ketebalan kita bisa pakai yang ini juga oke ini saya buat 6 cm sudah oke sangat serhana ya cara buat ini juga belum sorry 6 oke seperti ini oh ini sudah ya oh ini sudah juga cuma beda warna ini tinggal reverse space nah oke saya kontrol Z nah seperti ini ya sudah jadi pot bunganya dengan tampilan yang cukup menarik teman-teman tinggal kasih material tinggal kita ke window ada voltage show try kita ke material concrete beton ya oke misalnya terbuat dari beton seperti itu make group oke kemudian misalnya ini kita mau pakai tekstur batu alam saya akan coba cari tekstur batu template tekstur batu alam nah ini ada permelam batu alam acat saya akan cari batu alam acat kita cari tekstur yang agak bagus sebat alam acat tem teks nah misalnya seperti ini teksturnya teman-teman bisa download seperti ini enggak pelas saya menggunakan tekstur alam template seperti ini ini saya tinggal simpan sebagai gambar saya coba save di ada tekstur sketchup di my picture batu template oke sudah terdownload setelah itu setelah itu kita coba masukkan ya teksturnya file import kemudian kita ke mapic share kemudian tekstur kecap disini banyak tekstur seperti kan disini ke jipek oke disini ada tekstur lumut misalnya teman-teman mau coba ini saya coba download tekstur yang kurang bagus ini ada template ya tempur aja ke sini oke seperti itu ya keren sangat keren tinggal kita copy pasang disini nah ya luar biasa oke sempurna teman-teman tinggal isi misalnya bunga di dalam sini mungkin mau buatkan semacam kayak apa namanya tanah disini bisa ya kalau mau dibuatkan misalnya tanahnya seperti itu teman-teman bisa misalnya kita coba ke plugin soma disitu ada bunga ya saya ke dekorasi hiasan hiasan kita jauh cari hiasan people ini tidak ada dekorasi jenisnya apa saja cermin dinding hiasan dinding tanaman hias kita akan cari tanaman hias sini banyak tanaman yes teman-teman tinggal bisa mendownload soma nanti saya sediakan linknya di deskripsi video untuk bagaimana cara mendownload plugin soma seperti ini moden cara install nya teman-teman bisa lihat disitu nantinya misalnya contoh saja saya akan ambil yang yang kedua tanaman hias tadi misalnya saya akan ambil yang ini oke misalnya saya akan taruh saya akan coba hilangkan saya tidak merubah dari soma hanya segera simulasi saja saya akan coba ambil pohon nya kurang lebih seperti ini kita akan taruh di tengah tengah kemudian saya kameranya pareprojection oke nah sudah ya seperti ini kita gisir sedikit ketengah di profesor oke kurang lebih seperti ini teman-teman tinggal kembangkan bagaimana cara membuatnya seperti itu oke saya kira seperti ini contoh sederhananya cara membuat pot bunga semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin belajar membuat pot menggunakan program sketchup oke saya rasa cukup untuk materi kita kali ini untuk program sketchup bagi teman-teman yang merasa belum paham boleh tinggalkan komen di kolom komentar oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.